Yaku minasang, welcome back again with Mr.Kid disini Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih re Hmm, Buster Call lagi-lagi menjadi perhatian penuh di beberapa chapter ini Baik yang kemarin maupun yang sekarang Dimana chapter terbaru rilis cukup mengejutkan Jika bicara Buster Call sebagai operasi, jelas apapun bisa terjadi Termasuk kegagalan Seperti hal yang terjadi pada NS Lobby yang secara objektif Gak mendapatkan apapun, serta pengoperasiannya dihentikan pada tengah-tengah pelaksanaannya Nah, hal senada menurut Mr.Kid akan terjadi di Egghead kali ini Mengapa demikian? Ya, mari kita bahas lebih dalam lah Namun sebelum itu pastikan buat like videonya re Karena like anda itu menentukan Mr.Kid semangat 45 Oke, so, let's go Tanda sebuah operasi Buster Call itu gagal Buster Call pada dasarnya memang sangat bersifat destruktif Dimana operasi ini bahkan melalui rantakan satu daratan dengan pembakaran yang membabi buta Tapi kita gak boleh lupa ya Buster Call bukan hanya penghabisan semata Melainkan juga ada tujuan yang ingin dicapai Misalnya pada kejadian Ohara Tujuan alias objektif yang dicapai adalah menghapuskan jejak arkeolog dan pengetahuan soal rahasia dunia Agar rahasia ini tidak diketahui oleh banyak orang Itulah mengapa selain penghampusan satu pulau Mereka juga menghabisi para arkeolog yang diketahui akan kabur Bahkan setelahnya ya Mereka memasang bounty yang sangat mahal ke Nico Robin Karena pengetahuannya soal Poneglip yang sangat berharga Nah, begitu pun di Eget kali ini ya Mereka bisa saja menghabisi atau menghancurkan Eget Island Tapi bisa saja mereka gak mendapatkan apapun Entah itu menghabisi Vegapunk dan SP Crew Punk Records York atau malah apesnya Pembangkit listrik untuk Mother Flame Ikut hancur karena tindakan yang sembrono Oh iya, buat tujuan kenapa Saturn mau menghabisi Eget Island Udah dijelasin di chapter 1090 ya Nah, berhubung kita udah paham soal kenapa Buster Call bisa disebut gagal mencapai tujuan Sekarang, Mister Ke coba bahas faktor apa saja yang dapat menghancurkan semua tujuan itu Kita bahas one by one SHP Crew Faktor pertama sudah jelas SHP Crew Bagaimanapun ya, Straw Hat Pirate Sudah sangat berpengalaman dalam keadaan yang sangat sulit maupun genting Dikejar banyak angkatan laut Superfall dan bahkan Buster Call Pola musuh yang sama persis kayak Dennis Lobby seolah menjadi pertanda Harusnya, Buster Call kali ini bukan masalah berarti SHP Crew ya Kekuatan mereka telah meningkat jauh dari setelah timeskip re Semisal di Sabahudi Mereka gak bisa berbuat banyak melawan Kizaru sampai Royal League yang harus menahannya Maka kondisi kali ini sudah sangat amat berbeda Begitupun melawan Rob Lusi yang dulu Luffy harus kalah Hasil di ronde kedua melawan musuh familiar ini bisa memberikan perbedaan yang sangat signifikan Luffy berhasil menumbangkan Kizaru maupun Rob Lusi Malahan Rob Lusi harunya sekarang bukan menjadi masalah sekalipun ia harus berhadapan dengan Zoro seperti saat ini Sekarang permasalahan yang mereka hadapi ya tinggal ngulur waktu aja re Karena kita tahu kan di chapter terbaru itu Cews yang minta ampun kita harus nyelamatin Dr. Vegapang mula Hadah 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 Tapi tenang aja masih ada SHP Crew kok Bantuan pihak tak terduga Alasan kedua adanya faktor bantuan pihak tak terduga Sebenarnya dari awal udah cukup banyak pihak yang sangat membantu Dr. Vegapang dalam pelariannya re Di awal Sintomor yang dulu pernah memusuhi SHP Crew kini bersatu untuk tujuan yang sama Selanjutnya gak kena mengejutkan ya Stasi salah satu dari CP Zero ya Ternyata udah jadi agen kepercayaan Vegapang sejak lama Diketahui juga Stasi adalah kloning sempurna dari Mates Terus bantuan selanjutnya yang memberikan asupan makanan ke Luffy Hmm ini gak boleh terlupakan sama sekali ya Dan ini bener-bener gak tau siapa Ada yang bilang satelitnya Vegapang Tapi kita semua tau kan Semisal para satelitnya sama-sama lagi pada kerepotan Hingga mengira itu karibu yang again and again ya muncul sebagai support Dengan ngasih makanan lagi seperti di Wano Kuni Jangan lupa juga sama Kuma yang di luar jugaan masih sanggup menyelamatkan Bonnie Walau ia sepenuhnya bukan Kuma Dr. Vegapang hanya membatalkan terpasangnya sistem penghancuran sendiri kepada Kuma Sehingga tindakan Kuma masih sesuai perasaannya Melindungi Bonnie Hmm ini cukup memberi distraksi kepada Satun sih And last bantuan yang tiba-tiba hadir dengan menghancurkan kapal milik angkatan laut Setelah satu minggu menebak siapa orangnya ya Gak taunya berasal dari Dory dan Brogy Dan mereka pun datang dengan Giant Warrior Pirates Wah gogel sih Lalu kenapa asumsi Giant Warrior Pirates bangkit lagi bisa hadir ya Hmm simple Karena kembalinya Dory dan Brogy ke Elbaf Soalnya pertanda mereka siap untuk bangkit kembali Yap sebajak laut ini terhenti bukan karena kalah oleh salah satu pihak Terus raksasa Elbaf bener-bener kekuatan yang gila Makanya Big Mom tantrum begitu lola membatalkan pernikahan politik dengan raksasa Lalu Giant Warrior Pirates cuma bubar karena kedua pimpinan mereka malah berantem selama bertahun-tahun Sekarang kelihatan kan Dami dikit udah siap bantu SAP crew di Eggad Island Terus alasan masuk akal lainnya kenapa keterlibatan raksasa selain keduanya bisa membantu Hmm raksasa Elbaf punya ikanan khusus dengan Ohara Mereka membawa sisa dokumen yang dapat diselamatkan sekaligus Saul juga sekarang ada di sono Nah berdengar kabar SAP crew ada di sana ya Ditambah ada Robin bisa aja kan itu permintaan Saul langsung Atau bahkan perintah sederhana dari Seng sebagai aliansi Tapi ya kita lihat dari chapter terbaru sih Emang Dori dan Brogy alasannya karena ada nikah Wah gokil sih Oke jangan lupa juga prioritas SAP crew ya Dr. Vegapang dan yang lainnya adalah kabur dari Eggad Island Baru setelahnya bisa membuat rencana lebih matang untuk balas dendam Lalu Rek gimana dengan kelompok Kurohige? Hmm ini cukup jadi pertanyaan nih Masih belum terjawab sih Apa maksud dari kemunculan kapal dengan bendera Kurohige Pirates di sekitar Eggad Island? Well secara keberpihakan rasanya gak mungkin Kronologis waktu juga agak sulit Beberapa ada yang masih di BF Island Atau selesai bertarung melawan Heart Pirates Nah sekalipun Kurohige Pirates mau merusuh ya Mungkin targetnya gak menguntungkan bagi pihak SAP crew Entah nantinya menyandera Vegapang Atau malah satun sekalian di sandera Mengingat Kurohige sempat diceritakan punya ambisi Agar Hachinosu diakwili pemerintahan dunia Hmm insiden apapun di Eggad yang bisa dicuri kesempatannya Dapat menguntungkan Kurohige Pirates Nah makanya kehadiran Kurohige berpotensi menggagalkan Buster Call Karena mau gimana pun hasilnya Akan sangat merepotkan pemerintahan dunia Untuk menghadapi Kurohige Semoga bukan Vegapang yang jadi korban ya Faktor lain Selanjutnya sekaligus penutup Yaitu faktor lain yang tak dapat kita perkirakan sebelumnya Faktor ini bisa banyak banget Misalnya di chapter 1106 Kita mengetahui bahwa autoritas perintah Pacifista Kini berpindah ke Bodhi Sebuah langkah yang sangat menunjukkan kecerdasan dokter Vegapang Ataupun fakta soal kuma yang gak dipasang penghancuran sendiri Nah langkah-langkah sederhana kayak gini ya Kenyataannya berdampak besar ke dalam cerita Ini belum sama kemungkinan Seraphim juga dapat bertindak sendiri Kita sempat ditunjukkan kan Seraphim Esnake yang nurut begitu Luffy suruh Ya malu mudah terlanjur bucin Misalkan Esnake bisa lulus sama Luffy Lantas gimana sama Esbir? Esbir loh ya Bukan Pacifista yang semuanya mirip kuma Tak menutup kemungkinan Andaikan Luffy dapat memerintah Esnake Karena faktor buahen kok Helsenada dapat terjadi dengan boni terhadap Esbir Sebab faktor rasa sayang kuma yang sangat besar Walaupun berbeda ya Tapi penyebabnya sama Yaitu cinta Wow Begitulah cinta Deritanya tiada akhir ya Hahaha Ya memang cinta kadang jadi racun dunia Tapi sesekali jadi penyelamat juga Bisa kan? Terus faktor terakhir yang gak boleh kita lupakan adalah Robot raksasa di chapter 1092 Saat Gear 5 diaktifkan Dan drum of liberation terdengar Kita melihat gimana robot ini matanya bersinar Hmm Mungkin butuh kondisi khusus yang berkaitan sama Nika Agar energi dalam robot ini kembali aktif dan berfungsi Dan semisal Dr. Vegapunk jeli Lalu memahami situasi Atau Suatu kebetulan tak terbayangkan terjadi ya Kebangkitan robot raksasa kuno tersebut Akan sangat merepotkan bagi armada katal laut yang berdekat Bahkan di chapter terbaru udah bangkit kok Ya kan? Hasilnya dapat menjadi pengalih perhatian Sehingga semua dapat kabur dengan selamat Wow Kita tunggu aja lah ya So Itu dia terkait konten kali ini See you next time Adios sekalian menol Stay safe everyone Salam Altyazı M.K. Yeah